PEMAHAMAN BARU MENGENAI TOKUSATSU Mau tau apa saja? Mari kita simak 5 persepsi yang salah tentang Tokusatsu di Indonesia, versi TokuFacts Indonesia. Tokusatsu adalah tayangan superhero. Mungkin hal ini tidak 100% salah, karena yang terlihat saat ini kebanyakan adalah Tokusatsu yang berjanra superhero. Sebut saja 3 franchise besar seperti Kamen Rider, Super Sentai dan juga Ultraman. Keseluruhannya itu memang merupakan program pahlawan super yang menyelamatkan bumi dari para monster. Lalu apakah Tokusatsu hanya sesimpel itu? Hmm, kenyataannya memang tidak. Sebab pada era awal 50-an, Eiji Suburaya bersama Toho sudah memproduksi film legendaris kenamaan yang kita kenal dengan Godzilla. Ya benar, mungkin cukup sering ada penonton yang mempertanyakan apakah Godzilla termasuk Tokusatsu. Dan jawabannya adalah iya. Karena awalnya, Suburaya menciptakan film monster raksasa tersebut dengan special effect berupa lendakan-lendakan dan juga set studio miniatur yang sangat apik pada jamannya. Bahkan dilengkapi dengan stop motion serta beberapa teknik filmografi tradisional yang memang masih baru pada saat itu. Dan mereka mengistilahkan Tokusatsu yang artinya adalah special effect. Ya, jadi Tokusatsu secara harfiah adalah special effect. Terlepas dari apakah itu superhero, monster, atau apapun intinya. Artinya, tanpa Godzilla tidak akan pernah ada Tokusatsu di muka bumi ini. Bahkan di Jepang sendiri ada beberapa serial TV Amerika yang dikategorikan sebagai Tokusatsu. Seperti MacGyver, Knight Rider, dan masih banyak yang lainnya. Yang tentu saja tidak diklasifikasikan serupa di negara asalnya. Artinya, kini pengertian Tokusatsu semakin luas dan nyaris tidak terbatas pada satu atau dua genre semata. Super Sentai adalah Power Rangers. Ya, ini mungkin biasa terjadi di tempat tinggal kita. Dimana orang tua atau mungkin teman-teman kita yang masih sangat awam dengan Tokusatsu akan bingung dengan hal ini. Jadi, setiap kali melihat pahlawan warna-warni di televisi yang terbesit dalam pikiran mereka semua adalah Power Rangers. Tapi itu bukan salah mereka. Karena kita semua paham akan perbedaannya. Intinya, Super Sentai adalah franchise Tokusatsu Jepang yang kemudian diadaptasikan ke versi Amerika nyaris pada setiap tahunnya. Kita semua yang memang fan sejati pasti paham mengenai hal itu. Dan tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi. Sebab yang menjadi fokus kita di sini adalah fenomena kesalahan persepsi barusan. Mengapa bisa begitu? Jawabannya, karena Power Rangers memang lebih fenomenal daripada versi asli Jepangnya. Hal itu menjadi wajar karena Saban Productions pada kala itu sudah melakukan distribusi ke lebih dari 30 negara di belahan dunia. Bahkan pada setiap season sejak awal hingga saat ini. Sementara Super Sentai tidak melakukan demikian. Memang Toy Company juga melakukan distribusi penayangan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Namun tidak sebanyak yang dilakukan oleh Saban. Sudah gitu, nama Power Rangers memang lebih terdengar simpel daripada Super Sentai. Maka dari itu, apapun superhero-nya, asal warna-warni pasti disebut sebagai Power Rangers. Semua Kamen Rider adalah ksatria baja hitam. Sama seperti Sentai series, kadang masyarakat awam masih akrab dengan istilah ini sejak dulu. Ya, pada era 90-an, tepatnya pada tahun 1993, RCTI menayangkan Kamen Rider Black RX yang didubbing ke dalam bahasa Indonesia. Tentu saja dengan membuat istilah perlokalannya sendiri yang disebut ksatria baja hitam RX. Karena sangking fenomenalnya kota Rominami tersebut, membuat serial Kamen Rider lain setelahnya juga kadang menyelipkan istilah ksatria baja hitam pada judulnya. Seperti Kamen Rider Super One yang diganti judulnya sebagai ksatria baja hitam Super One. Maka dari itu, istilah tersebut semakin marak di kalangan penonton. Sehingga mengklasifikasikan berbagai Kamen Rider yang tayang setelahnya sebagai ksatria baja hitam juga. Sehingga, masyarakat kini menerimanya sebagai istilah umum yang kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di serial Kamen Rider Kuga pada tahun 2000-an awal di RCTI dulu, lagu opening versi Indonesia juga menyebutkan bahwa Kuga, satria baja hitam. Ya, istilah itu sudah sangat melekat dan sangat sulit untuk dihilangkan. Layaknya membeli air mineral aqua, walaupun merek yang dibeli mungkin berbeda. Ya, kira-kira seperti itulah. Namun ksatria baja hitam kemudian menjadi inspirasi untuk terciptanya serial Tokusatsu Indonesia, yang tentu saja semua orang tahu, yakni Bima Satria Garuda. Tokusatsu hanya untuk anak-anak. Nah, ini mungkin yang paling keliru dari semuanya. Karena memang kebanyakan serial Tokusatsu seringkali diperuntukkan bagi penonton di bawah umur. Tapi, bukan berarti serial semacam ini hanya untuk anak-anak. Dan perlu diketahui, mayoritas penonton Tokufex adalah remaja dan dewasa dari usia belasan hingga 25 tahunan. Yang tentu saja, kalian semua pasti tidak setuju jika Tokusatsu hanya untuk anak-anak. Kenyataannya, ada pula Tokusatsu yang diperuntukkan untuk penonton dewasa. Dengan aspek-aspek berat dan juga sensitif untuk disuguhkan bagi penonton muda. Seperti Kamen Rider Heisei di era awal, Garou series, Godzilla film series, dan masih banyak yang lainnya. Tidak hanya itu, bahkan pada tahun 80-an hingga 90-an awal, kebanyakan franchise Tokusatsu menyuguhkan aspek kelam yang lebih condong kepada penonton dewasa. Ultra series pun punya series kelam unggulan seperti Ultra 7 dan juga Ultraman Leo, yang dipandang sebagai serial Ultra yang paling dark dari yang pernah ada. Meskipun di era saat ini, Tokusatsu memang didominasi oleh serial ringan dan juga berorientasi pada penjualan mainan. Tapi, bukan berarti kini sudah tidak ada lagi serial Tokusatsu yang bergenra dewasa. Terbukti dengan adanya Kamen Rider Amazon Reboot, di mana menyuguhkan elemen-elemen sadis yang memang diperuntukkan bagi penonton dewasa. Atau yang paling parah adalah Tokusatsu yang bergenra komedi dewasa dengan sex selling sebagai menu utamanya. Jadi sama seperti anime dan video game, yang tidak semuanya diperuntukkan bagi anak-anak. Karena segalanya kini sudah sangat bervariasi. Tokusatsu hanya untuk laki-laki. Jujur saja, rata-rata penonton Tokusatsu memang adalah anak laki-laki. Karena demografi semacam ini memang paling suka dengan aspek-aspek heroik. Bahkan seringkali banyak menampilkan aktris-aktris cantik sebagai pemanis dan untuk menyegarkan mata penonton. Tapi, bukan berarti tidak ada Tokusatsu yang diperuntukkan bagi anak-anak perempuan. Di era 90-an, banyak sekali Tokusatsu dengan tokoh utama perempuan remaja, yang pada kala itu disebut sebagai Magical Girl. Sebuah genre Tokusatsu yang menampilkan hero wanita dengan kekuatan super, serta menekankan kehidupan remaja wanita yang sangat feminim, yang tentu saja cukup disukai oleh anak-anak perempuan. Seperti Magical Chinese Girl Pai Pai, Magical Chinese Girl Ipaneman, dan masih banyak lagi. Selain itu, mereka juga menjual merchandise mainan bagi anak-anak perempuan. Dan meskipun sudah jarang sekali ada genre semacam ini, kadang ada saja episode atau segmen tertentu di Tokusatsu umum, seperti Super Sentai atau Kamen Rider contohnya, untuk menarik penonton anak perempuan, serta membuktikan bahwa franchise tersebut memang masih sangat feminis. Sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam TokuFacts Indonesia. Terima kasih telah menonton!